Semakin dekatnya waktu pencoblosan pemilu 2024, membuat Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh pada 17 Januari menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap yang dipusatkan di Taman Butanus Salatin. Melibatkan 300 orang pemilih termasuk dari kalangan disabilitas, simulasi digelar sebagai bentuk sosialisasi tata cara dan aturan di TPS, baik bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara ataupun pemilih. Selain seperti dikatakan Ketua KIP Kota Banda Aceh Yusri Razali, yakni untuk mengevaluasi jika pemilih khusus menemui kesulitan. Hal itu pun terlihat saat pemilih disabilitas menilai TPS belum sepenuhnya aksesibel bagi mereka. Mulai dari sumpitnya akses menuju bilik pencoblosan, ukuran paku yang tergolong kecil, dan terlalu tingginya posisi kotak suara. Selain juga tidak adanya juru bahasa isyarat bagi pemilih Tuna Rungu, sehingga cukup banyak kegiatan yang mengandalkan bantuan Panitia. Nah namun seharusnya dari Panitia juga memikirkan bahwa bagaimana sih lokasi ini harus bisa diakses semua orang tanpa harus banyak bantuan gitu loh, bahwa misalnya bisa diakses secara mandiri oleh semua orang. Kondisi-kondisi yang ada seperti hari ini juga sama-sama tadi kita melihat ada pemilih disabilitas, kemudian ada pemilih yang masuk dalam kategori daftar pemilih khusus misalnya, dan hal yang seperti ini yang akan terjadi di hari ini. Simulasi dinilai KIP Banda Aceh penting untuk dilakukan untuk dapat melihat langsung kendala-kendala yang dapat terjadi pada 14 Februari. Selain juga membastikan lokasi TPS pada hari pencoblosan akan mudah dijangkau bagi semua kalangan. Dari Banda Aceh, Aceh, Aprizel Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.